So guys, welcome back to updated IDN channel Nama gue Greg, jadi gue akan bahas Vivo X50 Pro setelah 1 bulan pemakaian Ya, gue udah pake Vivo X50 Pro ini sebagai daily driver Android gue selama 1 bulan Bahkan nyaris lebih Ya, waktu pas pertama kali HP ini di launch Jujur gue kaget, harganya kok bisa 10 juta? Buat HP Vivo, 10 juta itu terdengar tidak masuk akal Tapi setelah 1 bulan pemakaian, gue jadi ngerti kenapa HP ini bisa dibanderol segitu Karena inovasinya terlihat jelas, improvement-nya itu sangat major dan banyak banget Jadi langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi, let's check it out Pas pertama kali gue ngeliat layar X50 Pro, bisa gue bilang ini adalah layar terbaik yang pernah Vivo launch so far sampai pas video ini dibuat Ya, tipe layar E3 AMOLED-nya tuh beneran warnanya vivid, vibrant, kontrasnya ngangkat dan ditambah resolusinya pake Full HD+, bikin layarnya tuh beneran betah Dipake nonton asik, dipake main game juga asik, dan dipake social media pun juga udah nyaman dan bagus Kalau misalkan kalian pake di kondisi outdoor pun juga tidak ada masalah Karena pas gue mau ambil sampel foto di kondisi outdoor, itu trik matahari sangat terang Tapi gue tidak terhambat, karena maximum brightness HP ini bisa nyampe 1300 nits Gokil lah ya Terus untuk secara user experience sendiri, menurut gue juga udah asik Karena refresh rate-nya udah pake 90Hz Jadi apapun yang kalian liat dan lakukan, itu bakal berasa mulus dan ya pokoknya halus banget lah animasinya Oh iya, desain layar HP ini menggunakan ultra-off screen tapi punch hole-nya tipis Dan pinggir-kiri kanan HP ini sekarang dibuat 3D curve Ya, layarnya melengkung jadi keliatan premium dan keliatan mahal pastinya Untuk bahan material back cover HP ini terbuat dari kaca asli Yang finishing design dibuat frosted glass plus bertekstur halus Itu gue suka karena feels-nya beda aja Sedangkan untuk framenya terbuat dari metal asli juga Jadi HP ini mempunyai looks dan feels yang premium dan berasa mahal lah ya Sampai-sampai sebulan terakhir, HP ini tuh gak pernah gue pakein casing Karena gue gak mau nutup keindahan HP ini Terus gue gak mau ilangin rasa premium HP ini Tapi misalkan kalian ada yang tanya, bang lecet gak kan kaca asli Ya, selama 1 bulan terakhir sih ini gak ada lecet dan aman-aman aja Pokoknya kayak HP baru Untuk berat, ini bisa gue bilang HP terenteng yang pernah gue review Mau dari HP entry level sampai flagship Untuk kelas HP 6 inch ke atas Ini enteng banget, berarti cuma 181 gram Padahal pake kaca dan metal asli Untuk warna, menurut gue juga masih keliatan menarik Walaupun Vivo memilih basic color Tapi somehow mereka memanage warna basic bisa menjadi menarik Yang keliatan keren dan premium pastinya Ketika kita ngomongin HP flagship, pasti ada ekspektasi untuk HP tersebut Menggunakan chipset terbaru dan terkenceng Contoh kayak Snapdragon 865 atau minimal Snapdragon 855 lah ya Sayang HP ini tidak menggunakan chipset tersebut Tapi tetap menggunakan chipset terbaru Yaitu Qualcomm Snapdragon 765G Dengan sistem fabrikasinya itu 7 nanometer Jadi tetap bisa memberikan performa yang par full Tapi hemat daya dan efisien Setelah gue ngetesin pake game PUBG Bisa dapet setting grafik di smooth Dengan opsi frame rate tertinggi Ada di extreme yang sangat-sangat playable dan mulus Konsistensi fps juga bagus Tapi kalau misalkan kalian merasa Ya smooth extreme mas Semua HP mid-range juga rata-rata udah bisa bang Tenang, HP ini juga bisa main di HDR Ultra yang sangat playable Ya lagi-lagi konsistensi fps itu bagus Multi-touch aman, touch delay tidak ada Dan gyroscope-nya pun di kedua settingan Mau yang smooth extreme ataupun HDR Ultra Tetap sama mulusnya dan playable Oh iya fitur Ultra Game Mode tentu juga tersedia Jadi fitur 4D Vibration Terus voice changing yang ada 6 opsi Kayak suara robot, suara bayi Yang buat seru-seruan main game sama temen itu masih ada Dan terakhir bisa record gameplay juga Oh iya balesnya juga bisa So far dari sekian HP yang pernah gue review di tahun 2020 Bisa gue bilang Vivo X50 Pro Memegang kamera terbaik yang pernah gue coba pribadi Hasil video, hasil foto di kamera belakang Itu beneran bagus Sampai-sampai kita bikinin video terpisah Yang bisa kalian lihat disini Atau nontonnya setelah video ini berakhir Jadi gue gak akan bahas kamera belakangnya lagi Kecuali di bagian kamera tes tersebut Gue ada mention Super Moon Mode Tapi gak gue kasih tunjuk hasil fotonya Karena waktu itu bulannya lagi gak ada Nah sekarang ini gue kasih tunjuk sampel foto Super Moon Mode Yang beneran hasil fotonya itu beneran bagus banget Bulan bisa ditangkep pake HP ini Dan hasilnya luar biasa Bagus Bisa kalian lihat lah ini sampelnya Oke kamera belakang gak gue bahas Tapi yang kemarin gak gue bahas di video kamera tes HP ini Yaitu kamera depannya HP ini punya resolusi 32MP front selfie camera Yang hasil fotonya itu bagus Detailnya dapet Bokehnya bagus dan rapi Dynamic range di belakang bisa bagus Dan kalau misalkan kalian mau matiin beautify Itu bisa banget Jadi keliatan natural aja skin tone-nya Pokoknya ya gue suka lah Kapasitas baterai di HP ini yaitu 4315 mAh Yang satu bulan terakhir pemakaian menurut gue tergolong awet Padahal layarnya udah pake full display Terus refresh rate 90Hz gue nyalain terus Dan always on display gue nyalain all day juga Walaupun memang satu bulan terakhir gue jarang banget nge-gaming di HP ini Penggunaan paling kayak nonton Youtube per jam-jam Nonton Netflix per jam-jam Scroll lang Instagram Dan bales chat-chat ya di HP ini Sesekali gaming ada Tapi menurut gue ini tergolong awet Kenapa? Karena sebulan terakhir ini Bisa gue bilang 60% selalu gue nyalain pake paket data Atau gue nyalain seluler datanya Nggak pake wifi Sehari bisa nge-charge kali Atau bahkan HP ini bisa bertahan 1,5 hari Pokoknya ya nggak usah sering sih nge-charge lah Kalau soal baterai HP ini udah awet Tapi gimana untuk nge-charge? Akhirnya setelah 3 Vivo terakhir yang gue review Gue selalu komplain karena kecepatan chargingnya tuh masih sama Yaitu di 18W dual fast charging Kapan Vivo upgradenya? Kan brand-brand lain udah bisa sampe 20W, 25W Bahkan ada sampe yang 65W Vivo kapan upgrade-nya? Dan jawaban ada di X50 Series Iya kecepatan chargingnya sekarang mendukung sampe 33W Yang bikin nge-charge dari angka 5-100% Itu maka waktu 1 jam 21 menit Yang menurut gue udah cepet Bukan yang paling tercepat memang Tapi at least mereka udah upgrade Dan gue seneng sih Oh iya untuk port chargernya udah pake Type-C ya Untuk sistem keamanan atau unlock di HP ini Tentu udah pake yang kekinian Yaitu fingerprint in display Atau screen touch ID Yang sama-sama kita tau screen touch ID di HP Vivo tuh selalu cepet Plus akurat yang sangat gue suka Dan untuk face recognition masih ada Tapi gue lebih prefer screen touch ID Karena lebih keliatan keren dan kekinian aja Dan akhirnya ada HP Vivo yang pertama kali support teknologi NFC Atau Near Field Communication Setelah di-request kayak bertahun-tahun kali ya Akhirnya mereka bawa di X50 Series Yes buat kalian yang suka top up saldo Tapi males ke geraya offline Mau ngecek saldo tapi males ke geraya offline Bisa dilakukan semua langsung di HP kalian Iya bisa dilakukan dimanapun Kapanpun, jam, berapapun Sesuka kalian Pokoknya NFC sangat kepake Dan gue suka sih Akhirnya anda Ngomongin soal expansion Tentu HP ini masih sama kayak kebanyakan flagship Yang beredar jaman sekarang Yaitu bisa dipakein dual nomor Yang support dual 4G plus PLT Asalkan providernya support Dan bahkan karena HP ini udah menggunakan chipset Qualcomm terbaru Jadinya sudah mendukung 5G Iya 5G ready Jadi kalau misalkan nanti regulasi pemerintah 5G udah ada Ya Vivo tinggal kasih update untuk mengunlock 5G tersebut Untuk sekarang sih masih dikunci Tapi udah 5G ready Yang ini gak kalah penting juga Dan udah gue mention tadi Yaitu karena layar HP ini udah menggunakan Super AMOLED Jadi fitur Always On Display tentu ada Yang gunanya bisa ngecek jam Ngecek tanggal Ngecek baterai Dan ngecek notifikasi yang masuk Tanpa harus pegang HP Iya Jadi kalau misalkan ada notifikasi yang masuk terus kemis Kalian bisa kelihatan tuh Ada icon-icon yang dimunculin Dan itu menurut gue sangat gebantu Ditambah Always On Display-nya bisa di-custom sesuai preferensi Nice banget So guys itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Vivo X50 Pro ini Yang sangat gue suka pribadi Tapi tentu ada kurangnya juga Karena setiap smartphone kan tidak ada yang sempurna Langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama ya Software-nya udah randi Android 10 dengan tampilan antar muka Menggunakan Funtouch OS 10.5 terbaru Yang ada beberapa improvement kecil Tapi berasa dibanding Funtouch OS 10 yang udah ada sekarang ini Contoh kalau kalian di homescreen terus geser ke ujung kiri layar Sekarang bisa nampilin Google Fit yang sangat gue suka Terus Homescreen Animation Transition bisa kalian ganti sesuai preferensi Dan kalau misalkan ada notifikasi yang masuk Itu ada efek ambient light Keren deh di ujung kiri kanan layar Bisa nyala gitu Yang ada beberapa improvement lain Tapi sekarang gue mau bahas kurangnya Funtouch OS 10 untuk animasi masih sangat kurang Karena masih berasa snappy dan kaku aja Efek-efek after gerakan animasi masih belum ada Kayak efek bounce belum ada Pokoknya ya masih snappy ya Seperti yang bisa kalian lihat Intinya masih perlu di-improve lagi Soal user experience Funtouch OS di HP ini Semoga bisa di-update secepat mungkin lah ya Untuk sebuah HP flagship Sayang banget speakernya masih menggunakan single bottom firing speaker Walaupun to be honest kualitas suaranya tuh gak jelek Bahkan menurut gue ini masih bagus Bassnya berasa Cukup immerse Suaranya kenceng Tapi kalau misalkan dipakein stereo speaker Itu bakalan lebih berasa nampol dan immerse lagi Jadi supaya kalian bisa dapet kualitas gambar dari HP ini Make sure pasangin earphone ataupun headset kalian Langsung go play sekarang ya Gimana kualitas speakernya menurut kalian? Gue sih masih berharap semoga nanti di lanjutan flagship HP Vivo Udah pake stereo speaker deh Perekaman video di kamera belakang HP ini Tentu sangat stabil seperti yang udah gue mention Di video kamera tes HP ini Secara ada gimbalnya Tapi sayang untuk kamera depan berbalik fakta Fitur EIS atau Electronic Image Stabilization tidak ada Jadi hasil stabil atau tidaknya tergantung tangan kalian Kalau misalkan tangan kalian geter-geter Ya hasil video bakalan shaky Jujur gue berharap Semoga fitur EIS bisa ditambahkan lewat software update Atau nextnya mungkin bisa di-develop OIS untuk kamera depannya juga kali ya Seperti kebanyakan flagship zaman sekarang HP ini sudah tidak bisa di-upgrade dalam soal storage-nya Ya kalian harus berpuas dengan internal storage 256GB yang dikasih Tapi harusnya 256GB cukup lah ya buat 1-3 tahun pemakaian Walaupun memang rada disayangkan Biasanya kan Vivo selalu ngasih triple slot tray gitu kan ya So guys itu dia review 1 bulan pemakaian bersama Vivo X50 Pro Jadi kesimpulannya apakah HP ini worth it dengan harga 10 juta? Well kalau kalian suka inovasi dan jarang ganti HP Secara HP ini udah support 5G Silahkan go for it beli aja Karena gimbalnya itu benar-benar bagus Pokoknya beli HP ini kalau emang kalian tuh suka dengan kamera di smartphone Ini bagus banget Tapi kalau menurut kalian masih merasa kemahalan Mungkin X50 biasa bisa jadi solusi kalian So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekaligus guna notifikasinya juga Supaya kalian tahu kapan video baru di-upload And as always Stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax